Ya Pemirsa, jelang Idulat Ha, Dinas Pertanian dan Pangan memeriksa hewan kurban yang dijual di pasar, hewan selama daerah Semewa, Yogyakarta, sementara di Polewali, Mandar, Pemirsa, Sulawesi Barat, petugas menemukan satu ekor sapi, kurban positif terjangkit penyakit mulut dan kuku. Hari Raya Idulat Ha, kian dekat. Buna memastikan kesehatan hewan kurban yang akan dikirim ke luar kota, Dinas Pertanian dan Pangan melakukan pengecekan terhadap peternakan sapi milik warga di Desa Sugiwaras, Polewali, Mandar, Sulawesi Barat. Hasilnya, satu sapi ditemukan terjangkit penyakit mulut dan kuku, sedangkan tiga sapi lainnya terinfeksi bakteri bruselosis. Temuan tersebut didapat setelah tim dokter hewan melakukan pemeriksaan fisik, serta mengambil sampel darah sapi untuk diuji di laboratorium. Dari sekitar 54 ekor yang diuji, yang rencana akan diberangkatkan itu, ada 4 ekor yang positif, yang tidak boleh diberangkatkan. Artinya, satu ekor itu positif penyakit mulut dan kuku, sesuai hasil pemeriksaan dari Bali Besar Veteriner Maros, dan dari pemeriksaan Bali Besar Veteriner Denpasar, ada tiga ekor yang positif bruselosis. Bagi hewan kurban yang dinyatakan lolos cek kesehatan, petugas akan memberikan surat rekomendasi sebagai bukti bahwa hewan kurban tersebut sehat dan layak untuk diperjual belikan. Sementara di lokasi berbeda, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sleman, Yogyakarta, juga mengecek kesehatan hewan kurban di pasar hewan setempat. Petugas menemukan tiga ekor sapi dalam kondisi sakit yang tak layak untuk diperjual belikan. Mengecek kesehatan hewan kurban sebelum disembeli dan dagingnya dikonsumsi sangatlah penting untuk meminimalisir penularan penyakit pada manusia. Pilihlah hewan kurban yang sehat dengan ciri-ciri antara lain, bola mata yang bening, kulitnya bersih, dan kaki hewan tidak pincang. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih.